Halo teman-teman drummer, ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo Nah kali ini kita lanjut lagi nih ke pelajaran kita yang selanjutnya Nah pertanyaan saya, udah dilatih belum? Nah pertanyaan ini tentunya pasti akan teman-teman dapatkan kalau teman-teman memutuskan untuk place drum Dimanapun biasanya mereka selalu, biasanya seringkali kalau saya jadi guru, biasanya selalu kasih PR Coba nih PR, coba dilatih di rumah ya, minggu depan udah bisa Nah permasalahan yang saya temui adalah banyak orang yang less drum ternyata cuma pengen ngelatih drumnya aja Terus akhirnya kalau dikasih PR gitu latihannya dimana? Terus alasan, Pak tapi saya kan nggak punya drum di rumah Ya kan bisa sewa drum gitu kan, sewa studio musik terus pakai drumnya aja Nah dengan less drum terus sewa drum di luar itu pasti ongkosnya lebih double kan Nah maka dari itu saya perhatikan banyak sekali orang-orang yang less drum cuma 1 bulan Habis itu setelah itu nggak less drum lagi berhenti Nah kalau kayak gitu, sayang sekali mendingan teman-teman beli dulu aja e-book saya Supaya teman-teman bisa tahu Karena ikutan less drum itu harganya 3 kali dari e-book saya Harga e-book saya cuma 1 per 3 dari less drum untuk 1 bulan, jadi murah banget kan Ketimbang buang-buang uang untuk less drum 1 bulan yang akhirnya cuma berhenti Mendingan beli ini dulu, tahu, latih di rumah, kalau nggak punya drum gimana? Kalau nggak punya drum disini ada jawabannya Jadi e-book ini bener-bener dari nol buat teman-teman yang memang baru tertarik sama drum Wah gue pengen bisa nih beli ini dulu Nanti setelah dipelajarin selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun Terus masih tetap tertarik untuk belajar dan coba less drum Pasti lebih bertahan dan lebih bagus hasilnya Oke, balik lagi ke pertanyaan saya sebelumnya Udah dilatih belum ketukan yang kemarin itu Ketukan yang kemarin itu gini kan ya Kita akan tambahkan 1 bass drum Tapi sebelum itu Ketukan yang kemarin kita coba mainkan di right cymbal Jadi yang tadinya disini Kita mainkan disini Mungkin teman-teman akan mikir Ah, itu mah gampang Karena cuma mindahin doang Dari sini ke situ Sini ke situ Iya kan Gampang kan cuma mindahin Dari sini Tangan kanannya doang yang digerakin kan Disini ke situ Disini ke situ Nah sekarang saya akan nambahin 1 suara lagi Yaitu high hat Yang diinjak Kalau kemarin Coba ditonton lagi video saya sebelumnya Hi hat ini kita akan injek setiap kali saya mengucapkan angka 1 sama 3 Yang kemarin Tambahin ini Itu coba dilatih dulu Karena nanti kita akan mulai jadi Mematok ini Jadi kayak semacam panduan gitu Kalau teman-teman Take drum atau segala macam Kita sering menggunakan yang namanya metronome Tuk, tuk, tuk Dia untuk menjaga tembok kita Nah metronome itu apa Detailnya ada di E-book drum saya Makanya beli Untuk detail mengenai gimana cara membeli e-book drum saya Silahkan dibaca di kotak deskripsi yang diotak di bagian bawah Dari video ini Oke jadi teman-teman perlu memainkan Seperti ini Ditambahin high hat Cuma tambahin high hat doang kok Yang tadinya gini Kita tinggal hidupkan Mainkan high hatnya diinjak di 1,3 Oke Coba dilatih dulu Ini tadi saya ngajarin Murid saya Begitu dia udah bisa mainin dup tak Begitu dikasih ini Eh kok susah ya Padahal cuma nambahin 1 Nah sekarang kita akan belajar ketukan selanjutnya Kita akan mainkan di high hat dulu Baru kemudian kita akan pindahkan ke Right symbol Kita akan tambahkan lagi si high hat gitu loh Oke Jadi ketukannya Seperti yang kemarin Kalau teman-teman masih belum mengerti Coba ditonton video yang sebelumnya Oke kita akan menghitung 1,4 1,2,3,4 Saya akan mainkan setiap kali saya menghitung dengan keras Di high hatnya Oke Si bass drumnya kita akan mainkan di hitungan 1 dan 2 Jadi 2 kali 1,2,3,4 nya gak ada Jadi saya coba mainkan bass drum dengan high hatnya dulu ya Bass drum di 1,2 High hatnya di tiap hitungan 1,2,3,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 Udah bisa? Sekarang kita masukkan snare drumnya Yang kita pukul di tiap hitungan ketiga Setiap saya menghitung angka 3 Itu saya pukul snare drum Kita coba masukkan ya 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Satu, dua, tiga, empat. Jadi bisa, seperti yang kemarin-kemarin, hitungannya dihilangin, terus temponya dinaikin. Seperti itu aja. Tapi kita akan coba nambahin si high hat. Jadi saya akan coba mainkan ini di right cymbal. Gitu. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Gampang kan? Karena cuma mindahin doang dari sini ke sini. Nah sekarang kita akan tambahkan si high hat ini dihitungan satu dan tiga. Tiap saya menghitung satu sama tiga, ini high hatnya kita mainkan dengan menginjak kaki kiri. Satu, dua, tiga, empat. Oke, kita campurin yang main tadi ya. Siap-siap loh. Ini lumayan eh, ko, eh, ko, eh, ko. Padahal cuma nambahin si high hatnya doang. Oke, to, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Oke, seperti itu pelannya, baru kemudian seperti biasa kita akan hilangkan hitungannya, saya nggak akan ngitung, saya hitung dulu baru saya hilangkan hitungannya, baru saya percepat, oke mulai ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Nah sekarang ketukan yang kemarin, ketukan yang pertama, kita gabungkan dengan ketukan yang kedua. Saya nggak akan ngulangin ketukan yang pertama ya, ketukan yang pertama seperti ini. Tone yang kedua, kalau kita gabungin, tapi kemudian kita akan pindahkan di right cymbal. Udah bisa, kita akan tambahin si high hat di hitungan tadi, 1, 3. Ya, oke. Kapat. Terima kasih telah menonton! Kenapa sih kita mulai belajar high hat? Saya mainin kayak gini, karena nanti temen-temen akan melihat banyak damar-damar yang ketika dia main beat atau dia main fill in, dia akan terus memainkan high hat ini jalan tanpa terganggu. Saya kasih contoh ya, misalnya nanti temen-temen akan melihat seperti ini atau temen-temen akan melihat saya main seperti ini. Ketika saya main ketukan, terus saya main fill in, itu high hatnya tetap stabil. Dia tidak terganggu, tidak terganggu, tidak terganggu, tidak terganggu, tetapi tetap stabil. Nah itulah kenapa saya mulai mengikut sertakan si high hat di tadi. Yang perlu temen-temen perhatikan adalah hubungan antara si high hat yang diinjak dengan right, itu adalah G sekali, G dua kali. Dan ini yang perlu temen-temen pegang, sehingga nanti ketika temen-temen mau nambahin ketukan yang lain, ketika temen-temen sudah mempelajari ini, dari e-book saya ada sekitar 42 ketukan yang temen-temen pelajari, nanti temen-temen tinggal tambahin high hatnya. Sehingga nanti ketika sudah mempelajari ketukan yang tadi, terus temen-temen mulai mempelajari ketukan yang lain, dia akan tetap, si high hat akan seperti ini. Misalnya saya mainkan tadi ketukan yang pertama dan yang kedua yang sudah kita tambahin, terus kemudian saya mulai tambahin bass drum yang lain, atau snare-nya yang saya ubah yang lain, dia tetap stabil. Misalnya kayak gini ya. Nah itulah kenapa Saya mulai Ngajarin memainkan high hat, cara memainkan high hat Supaya nanti temen-temen bisa Stabil high hatnya gitu Oke Nah saya rasa sekian dulu sharing dari saya Jangan lupa dilatih ya, karena kalau gak dilatih percuma aja Tapi kan saya gak punya drum, itu gak punya alasan Gak ada alasan, makanya temen-temen perlu beli E-book drum saya, supaya temen-temen tahu Gimana sih kalau gue gak punya drum di rumah Tapi gue, niat gue gede banget tetap ingin bisa beli E-book drum saya, disini saya kasih tahu gimana caranya kita bisa latihan drum di rumah Tanpa kita mempunyai drum, itu menjadi satu solusi nanti juga ketika temen-temen memutuskan untuk Gue mau les drum ah Ayo, nanti gurunya pasti akan nanya PR yang minggu kemarin udah dilatih belum Terus kalian mau jawab gini Ya tapi kan saya gak punya drum di rumah Jadi gimana dong Ya akhirnya pasti balik lagi, ngelatih lagi, ngelatih lagi yang itu lagi, latih yang itu lagi Karena kalau mau ditambah yang lain, pasti belum bisa gitu loh Dan itu saling berkaitan, saling berkaitan, akhirnya yaudah Pelajarannya mentok disitu-situ aja loh Kenapa gak diterusin? Oke, mau diterusin Gak bisa, kalian pasti gak akan bisa Kalau yang bagian satu gak bisa, bagian duanya lebih susah Jadi harus dibisain dulu yang satu gitu Kalau belum bisa, jadi itu lagi, itu lagi, itu lagi Kok materinya ini terus sih, gak tambah-tambah Ya kamu juga belum bisa, gimana dong mau ditambah Jadi kayak gitu gitu loh Sehingga nanti sayang uangnya gitu loh Mendingan teman-teman beli e-book ini Sehingga tau gimana caranya latihan di rumah tanpa drum Terus kemudian kalau teman-teman memutuskan untuk classroom ya Silahkan, pasti akan jauh lebih Bagus kok teman-teman udah belajar dari sini Oh pengetahuannya udah lebih luas, segala macem Jadi ketika, ketika last drum juga udah gak coba-coba lagi gitu